Selamat datang kembali di Sipu Tutan Jadi hari ini kita mau bikin konten tentang Cross RC Kalian pasti sudah pada nungguin Cross RC itu kayak apa Sebelum kita mulai This content is brought to you by GNT Express Buat kalian semua yang nanya ke kita ada apa dengan GNT GNT itu lagi bikin program kemitraan Jadi semacam kalian itu bisa menjadi agent Untuk membuka sebuah tempat yang bisa menjadi penerimaan barang-barang yang mau dikirim via GNT Untuk info lebih lengkap dan detailnya bisa kalian lihat di link di bawah ini Hari ini kita sudah punya Cross RC Jadi Cross RC yang ada di depan kita ini adalah AT4V Jadi AT4V Basically dia ini mobil dengan ukuran 3, 1, 4 wheelbase Ukuran skala 1, 1, 10 Dia itu hadir dengan beberapa hal yang bisa kita lihat dengan lebih detail Yang pertama body leksan Body leksannya dia ini menggunakan leksan pickup Nah kebetulan ini Cross RC sudah laku dan kita sudah rakitin Buat kalian semua ya Bisa transaksi di Sipu Tutan Official Store di Tokopedia Nah kalian transaksi disitu kalian berpeluang untuk mendapatkan jasa rakit RC ini gratis dari kita Jadi satu pembeli yang beruntung pertama kali akan dapat itu Jadi kalau kalian mau beli tanyain aja Ini bodinya adalah bodi pickup model-model Ford gitu lah ya Bodi ini sengaja nggak kita potong ya Karena bodi ini harus dipotong dulu, ditriming, dirabikin Lalu kita harus repainting Kenapa nggak kita potong? Karena kita nggak pakai bodi ini Kenapa nggak pakai? Karena yang punya nggak mau Untuk Cross RC kali ini itu hadir dengan bentuk seperti ini ya Jadi dia itu sudah keren banget ya Kenapa kok saya bilang keren banget? Karena basically dia itu seperti traksas Yang bisa melakukan lock diff depan dan lock diff belakang Banyak orang bilang ini traksas wannabe Iya Tapi jangan salah Di traksas itu kan rata-rata dinamonya harus ada di tengah disini kan Kalau kalian mau extend conversion kan kalian harus beli lagi Untuk majuin dinamonya Nah Cross RC ini sudah lahir dengan basic dinamo di bagian depan Yang kita lihat sekarang ini adalah Cross RC yang sudah dilakukan sebuah kustomisasi Yang di custom Waduh Ini nggak boleh ngomong custom Karena kita ini cuma tukang pasang Assembly Jangan ngomong builder kalau kamu nggak bisa membuat Jadi kita ini apa? Maklar gitu ya Racketer Soalnya kalau dulu zaman anak motor kan kita nggak boleh ngomong builder Kalau cuma pasang aksesoris plug and play Jadi ini sudah ditambah Aksesu Jadi yang dipasang itu adalah Bumper depan Bumper belakang Tentu saja ini menggunakan all metal bumper Dan dia sudah menggunakan winch dengan dual motor Winch ini keren banget ini Beli di mana? Sipu Tutan Official Store Tokopedia Lalu untuk servo Waduh Jadi untuk servo depan Dia ini pakai 35 kg DS yang terbaru dengan sistem core plus Jadi ya lembut 35 kg Ini enak banget Highly recommended Lalu untuk dinamo Tuan F ini menggunakan Surpass 5 slot Dengan kapasitas Ternya berapa ini? 20T 20T 5 slot Untuk servo tambahannya ya Servo tambahannya itu ada 2 2 2 itu gini Yang pertama adalah servo transmission Disini Ini servo transmission Servo transmission ini Menggunakan JX Biasa dipakai di MN atau WPL Nah untuk pasang JX ini harus hati-hati ya Karena kita harus Re-assembling Waduh Kita harus bongkar dan rakit ulang Dibongkar untuk dilakukan WP dan dirakit ulang Untuk Tentu saja biar bisa dipasang Jadi 2 servo JX ini Dipasang Yang pertama untuk transmission Yang kedua ini untuk locker Menariknya Locker dari cross RC ini Bisa melakukan penguncian Dib depan Ataupun juga dib belakang Satu servo Bisa mengoperasikan 2 dib Nah ini menarik banget Kenapa? Karena Sistem dia sendiri Sistem dia sendiri itu Punya metode control seperti ini Nah metode ini itu menarik banget ya Kenapa kok menarik? Karena disini itu kita bisa Melakukan setup untuk Derajat putaran Derajat bukaan putaran Dari setiap servo Yang tentu saja Mempunyai lengan yang sama Sehingga kalau kita lihat disini Ya Tarikan Seling depan dan belakang ini Tentu saja berbeda Kenapa? Ya karena Di remote-nya Kita menggunakan 3 potensio Jadi Bukan 3 potensio Kita menggunakan 3 slot Invert Jadi Maksudnya itu gini Channelnya ada Satu channel ya Ada A Ada B Dan ada C Nah A ini kita buat Full release B ini buat Back Ya jadi Backlock ya Jadi Yang belakang Kunci yang depan itu Release Dan yang C Itu untuk All Lock Nah jadi disini ini Satu servo Ketemu remote yang tepat Ya bisa jadi Satu channel Tiga settingan Kalau kalian tanya Remote-nya apa Radio link Yang 6 channel Itu sudah bisa Sampai di bagian servo-servo Sudah kita lihat Lalu Mr. F ini juga Meminta kita memasang Skog piggyback Nah Skog piggyback ini Kenapa dipilih? Karena Mr. F ini Ingin Menggunakan Hardbody Di mobil ini Jadi kita butuh Skog yang punya Adjustment yang cukup panjang Karena kita harus Set up Beberapa hal Kita butuh travel Kita butuh Apa itu ya? Kayak semacam Cengkraman ya Bones ya Bukan Jadi skog itu Bukan hanya mental-mental ya Tapi dia juga harus Bisa membantu kita Dalam mendapatkan momentum Ketika mau nanjak Jadi ya skog itu Harus main Nah Pilihan hemat murah Dan gak pakai ribet Adalah menggunakan piggyback Piggyback ini Bisa diisi oli Tabungnya aja Yang depan Atau juga bisa diisi oli Di tabung yang belakang Nah Untuk kali ini Kita isi full oli Dengan Tingkat kekentalan 40WT Olinya pakai apa? Kita pakai Oli dari Lossi Jadi Kita akan coba dia Nah Sampai di skog Kita udah jelas ya Jadi TFL clone Yang Murah Tapi gak murahan Belinya dimana? Si Putnam official store ada Ukurannya berapa? 90mm Piggybacknya jalan gak? Jalan Jadi Piggyback belakang ini Ada jalurnya ke depan sini Jadi nanti kalau kalian buka Tutupnya kelihatan Sok sudah Kita bahas yang Bagian elektrik utama Elektrik utama Kali ini Dia menggunakan Hobbywing 1080 Nah Hobbywing 1080 ini Didaulat Karena memang Punya ampere yang besar Dan cukup bisa Diajak ngebut Menggunakan baterai 2S Tenaga kapasih Tambah Menggunakan baterai 3S Ya pasti welcome banget Jadi Kalau menurut saya sih 1080 ini Bisa dibilang ISC yang Kredibilitasnya tinggi Karena murah Meriah mewah Kenapa? Murah ya harganya Gak terlalu mahal Meriah Dia bisa di set up Program card Setting program cardnya itu Simple banget Makanya itu kita bilang Mewah Kenapa ya? Karena seperti barang mewah Lanjut di bagian belakang Ini adalah receiver Dari Radiolink sendiri ya Jadi Ini tadi ISC Ini receivernya Ini receiver yang dipakai itu R7FG R7FG itu adalah Receiver Radiolink Yang mempunyai Beberapa Kelebihan Daripada R6FG Kenapa? Yang pertama Dia menggunakan Double antenna Jadi antenanya itu Kalau kita lihat gini ya Antenanya itu ada dua Di kiri dan di kanan Kenapa begitu ya? Itu bisa Menambah Jarak radius permainan Benerinya sih Ya gak terlalu penting Kalau adventure ya Itu lebih penting Ke RC seperti boot Ya Ke yang lain Kan gak mungkin kita main RC adventure Sampai RCnya gak kelihatan Tapi bisa aja Kalau kita mau beli nasi padang ya RCnya Pake VR gitu ya Bisa aja sih Jadi ya seperti itu Itu yang dipakai oleh Mr. F Dia yang ingin dapat itu Nah untuk tulisan G Di R7 dan di R6 itu Ada tulisan G di belakangnya Itu adalah Giro Giro ini itu Berfungsi untuk melakukan Koreksi ban Ketika mobil ini Keluar dari garis tracknya Semacam Auto alignment gitu Jadi ban nya bisa geol-geol Kalau mobilnya di goyang-goyang Itulah kelebihan dari R7 Kelebihan terakhir adalah R7 ini Bila kita konekkan Dengan baterai Kita bisa melihat Performa baterai kita itu Di layar Remote nya Jadi kita tahu Baterai nya habis Atau gak Tinggal berapa Dan sebagainya Kalau kalian tanya Saya pakai fitur itu Enggak Kenapa ya Karena ada cut off kan Dari ESC udah cukup Jadi kalau Berarti ya sudah Berarti baterai nya habis Simple kan Jadi dari atas ini Sudah kita jelasin Konstruksi rangka nya Seperti apa Kita lihat ke bagian bawah Sebelum bagian bawah Kita ngomongin Bagian tengahnya dulu deh Jadi ini adalah Kopel ya Kopelnya ini Hawa-hawa kayak Axial dan Traxas Seperti biasa Lebih mirip ke arah Kopel Traxas Kalau menurut saya Karena dia menggunakan CVD Bukan XVD Kenapa gak XVD Kenapa CVD Karena CVD akan lebih kuat Asal derajat kemiringannya itu Pas Jadi XVD Menangnya itu adalah Derajat Anglenya dia bisa lebih Besar ya Daripada CVD Jadi itu kekurangannya CVD Tapi CVD itu Mempunyai kekuatan Yang lebih kuat dari XVD Kenapa ya Karena Tuas sendi putar Yang satu kan Tuas X digunci Dalam sebuah bola itu Terlalu banyak komponen Nah Jadi disitulah Letak kelebihan dan kekurangannya Cross RC ini sendiri Hadir dengan all Joinnya itu Pakai CVD Jadi Untuk penggerak depan pun Juga menggunakan CVD Musli ini Seperti Traxas sih Jadi hampir Bisa dibilang Desainnya ini Mirip banget Sama Traxas Yang menarik adalah Linknya Kalau kita lihat Link dari Cross RC sendiri ini Kita akan menemukan Bahwasannya Link ini dibuat Gak main-main Kenapa gak main-main Karena build quality-nya Jago banget Ada Increase Cross RC Ada highline finish Ada finish yang kilap Glossy finish Jadi Bikin koppel ini aja Effort loh Kalau kualitas Sudah pasti bagus Dan yang paling menarik adalah Setiap link punya hole Yang mana kita bisa Melakukan adjustment Dari link ini Itu mudah banget Gak perlu Ngelepas dari Enrot ya Jadi kita tinggal puter-puter Disini sendiri Nanti dia bisa Melakukan koreksi sendiri Jadi menarik banget sih Karena Kepakek banget Apalagi kita Ketika berhadapan dengan Steering link Ini Urusannya panjang Jadi Steering link ini tuh Kalau gak di Ada itunya ya Waduh Ngeseti lagi tuh Repok Kalau ini Jauh lebih gampang Jadi Sekilas inilah mobilnya ya Untuk Upgraden terakhir Yang mau kita bahas Adalah Bedlock Bedlock ini Beli di Sipu Tutan juga Official Store kita Kenapa kok Dipilih Bedlock seperti ini Yang pertama Bedlock ini adalah Bedlock Tipe Unvented Alias tidak lubang Jadi ya Kedap Yang kedua Disesuaikan dengan Bodinya dia sendiri Kenapa kok Disesuaikan sama bodi ya Karena dia akan Dipasangin bodi Hard body Terakhir tapi tidak terakhir Ban Ban ini Menggunakan ukuran 120 Dengan lebar Lebih Kurang 39 38 39 Jadi gak terlalu lebar Ini adalah ban asli Dari Cross RC Jadi ban ini Kalau menurut saya pun Juga cukup menarik Karena apa Tekstur Olterain Dengan model Gap yang Luar biasa Lebar-lebar ini Akan memudahkan kita Untuk melakukan Climbing Nomor 1 Nomor 2 Dia punya jauh Jauh itu Gigi Bisa disebut gigi Kelau juga Bisa lah Terserah lah Kalau kita ngomong Gampang itu punya Apa ya Pinggiran ini apa ya Bahasa Surabayanya Apa ya Catokan Cantolan Ya apalah itulah Pokoknya dia punya Contour profile Dari Edges ban ini Yang sangat membantu Karena Tinggi Pendek tinggi Jadi dia itu bisa dibilang Kegas Ketika kita lagi Melakukan climbing Di tanah Ataupun di berbatuan Tipe ban ini Adalah ban soft Jadi Sudah pasti Enak banget Oke sob Jadi Inilah dia Cross RC Yang sudah kita rakit Dan menurut kita AT4V ini Anti gagal Kenapa anti gagal Ya memang jadinya bagus Bener gak Ada satu hal yang belum kita Bahas disini Selain dari Hardbody nya itu sendiri Apa yuk Ini adalah Modul WINS Nah Jadi WINS ini hidup Ya Nyambung ke receiver Dengan modul ini loh Modul apakah ini Jadi ini adalah Modul Board Servo 360JX Yang sudah Kita copot Dari dynamo nya Lalu kita Konversi ulang Jadi kita tata Kita bentuk Kita waterproof Kita tutup lagi Dengan heatsink Sehingga jadi Seperti ini Ini adalah Modul WINS Untuk controlling Dari WINS Depan ini sendiri Jadi modulnya Pakai 360 Langsung aja Colokin kabelnya Seperti biasa Kayak kalian nge-set Servo-servo Seperti biasa Main plus nya Langsung masukin Ke WINS Dan alhasil Dia akan berakhir Seperti ini Mudah rapi Dan gak rusakan Karena ya memang Dia Akan jauh Lebih kuat Oke sob Jadi Penasaran dengan Bodinya Tunggu sebentar Ini adalah Bodinya Jadi Inilah bodinya Dia menggunakan Bodi Injora D110 Alias D110 Bodi ini sudah Kita Warna ini ya Sudah kita Selesaiin Lalu kita Pasang Roof rack Roof rack ini Dari Bayu Rimba Jadi Ini adalah Roof rack Kebanggaan Karena Gak ada orang Bikin roof rack Dengan 3D print Sepanjang ini Untung bayu itu baik Oke kita akan Pasang Bodi belakang ini Menggunakan strap Jadi Taruh aja Bodi belakangnya Seperti ini Dan Bodi depan ini Menggunakan Bodi pos Jadi kita gak Pakai screw ya Kita gak pakai Magnet Kenapa ya Karena Semua sudah Diukur Ngepass Ngepress Well Inilah dia Jadi kalau kalian Tanya kuat atau Enggak Gimana ya Tuh Kuat banget Gak mungkin Lepas Teorinya adalah Menggunakan Ini ya Plat ini ya Kita harus bikin Platnya Kita harus bikin Lubang Sehingga Connectingnya Dia sama Rangka itu Menggunakan Body pos Dan body clip Dan kita harus bikin Tandukan yang cukup Kuat ya Pakai Bumper metal Dan kita menambahkan Strap disini Ini ya Ini strapnya Jadi dengan teori ini Mobil ini Bisa Ter-fitting Ter-fitting atau terpasang Terpasang Wheel Dengan baik Nah Untuk Kabel-kabel dan elektriknya Semua kita arahkan ke depan Jadi Nanti kalau kita pasang Baterai ya Instal baterainya itu ke depan Disini Jadi dia akan nongol Miring gini Nah setelah itu Kalau kalian mau Berhenti main Atau Udah kelar main Kalian tinggal Copotin dia aja lagi Jadi Itulah Kelebihan desain ini Dan yang terakhir Untuk Mobil ini sendiri Kita pasangin Konektor Dan kita menggunakan Kabel harddisk Untuk lampunya Jadi lampunya Tinggal colok Begini aja Nah Itu dia akan Konek semua Untuk mengatur Lampu-lampunya Mobil ini Bisa dibilang Dalam kondisi 98% Jadi Ada kurang Yang kurang apa Yang pertama Emblem Jadi emblem itu Akan kita pasang hari ini Lalu Lampu Super Sultan GRC Beli di mana Tokopedia Sipututan Ada Jadi lampu GRC ini Akan kita pasang Untuk Bisa Membantu Penerangan Di bagian belakang Sini Jadi dia pengen ada Kayak Lampu tambahan Yang ketiga Yang ketiga Dia akan Masang Tire spare Di sini Jadi ya Harus kita Bantuin pasang Yang keempat Dia akan Masang tangga Tangganya ada Sudah kita siap Jadi Itulah kurang-kurangnya Tapi seneng banget ya Ngerakit mobil ini Ngerakitnya aja Itu lebih kurang Seminggu Jadi Bisa lebih cepat sih Kalau kalian Punya waktu Lebih panjang Ya tentu saja Bisa lebih cepat Itu yang pertama Yang kedua Untuk ngatur Bodinya ini Ya memang lama ya Jadi Kalau kita kerjain Total full Semua kayak gini Itu Memakan waktu Dua sampai Tiga minggu Dengan Anu ya Acuan bodi baru ya Kalau kalian mau Melakukan duplikasi Seperti ini Ya dua minggu Sudah pasti kelar Karena apa ya Karena kita punya catatannya Jadi apa aja Yang perlu diganti Dipasang Settingan apa Untuk mobil ini Kita udah dapat Dan disitu itu bisa membantu kita Dalam merakit-merakit RC berikutnya Jadi Buat kalian semua yang pengen Punya RC Spek Dewa Dengan harga yang Gak mahal-mahal banget Dan tentu saja bisa Full custom Kalian bisa hubungin kita DM via Instagram Boleh Lewat chat juga boleh Sampaikan saja Apa keinginan kalian Kalau memang kita bisa bantu Ya kita bisa bantu Dan kita akan wujudkan Sama seperti subscriber Mr. F ini Oke sob Jadi Seperti itu Menurut kalian kurangnya bagaimana Tulis saja di kolom komen Kalau kalian mau nanya Kurang ceper Iya Nanti saya ceperin Jadi seperti itu Semoga harimu menyenangkan Dan Satu hal yang pasti Cross RC Never fail Jadi ini Barang bagus banget Sempurna banget Buat kita yang Bisa dibilang itu Sudah advance Jadi bukan nubi loh ya Karena apa ya Banyak yang harus disiapin Kalau nubi kan bisa Kaget-kaget Beli ini Beli itu Beli ini Beli itu Ya itulah derita Dari Bangun RC dari Sampai ketemu di episode Kita berikutnya Jangan lupa Subscribe Nyalain lonceng And leave a comment Karena We are waiting for your comment Sampai ketemu di episode Berikutnya Terima kasih dan Sampai ketemu lagi Sampai ketemu di episode